assalamualaikum selamat sore sahabat berkebun sahabat organik ini adalah terong usia dua minggu setelah pindah tanam teman-teman ada disini ada empat pot terongnya dan alhamdulillah sudah subur sekali dan sekarang waktunya saya pemberian tambahan kompos biar terongnya semakin subur ikutin ya teman-teman dan ini adalah kembang kolnya ini kompos komposnya ini saya beli jadi teman-teman sudah siap pakai disini baik untuk semua tanaman komposnya terdiri dari bahan daun teh ada pupuk kandang dan bakteri penyubur ini bagus lagi bagus sekali untuk tanaman ya bisa menyuburkan tanamannya mempercepat pertumbuhan dan sekarang kompos ini ayo kita tambahkan ke terongnya di sebelah sini sekarang disini tempatnya buah jadi buah-buah saya masukkan ke dalam sini teman-teman karena rak yang disini sudah dipindahkan ke balkon yang sebagian sudah jadi dan ini belimbingnya sudah semakin subur ini ditanam di dalam tanah sama potnya dan ini kedondongnya kedalam sama patukan dan yang di sebelah sini masih tetap rak ini nanti saya tidak akan pindah ke balkon karena terlalu besar ya rak ini dan ini terong yang di dalam sekarang sekarang pemberian kompos nih lihat teman-teman ini Alhamdulillah ini daun bawangnya subur-subur ya teman-teman walaupun ini tanam dari limbah dapur kankung yang kemarin dipanen sekarang sudah tunasnya sudah meninggi lagi teman-teman Alhamdulillah dan sekarang yang sebelah sini ini kankungnya yang sudah sekitar tiga minggu komposnya sudah saya masukkan ke MB ini teksturnya komposnya bagus banget nih teman-teman ini bagus banget buat tanaman ya maur banget ya orang Jawa bilang sebelum pemberian kompos ini karena yang ngiram tadi pak tukang jadilah berantakan ininya tanahnya ini semprot-semprot aja tidak tahu teknik menyeram pohon sayur itu seperti apa sekarang ditambahkan kompos biar semakin supur tanamannya dan cepat berbunga jadi karena embernya ditaruh di bawah jadilah atas bawah atas nih daun tuanya di itu dulu di ambil sebelah sini sudah semua pemberian kompos sudah sebelah sini dan lanjut ke sebelah sana dan lihat teman-teman cabenya alhamdulillah makin banyak dan ini sudah banyak yang merah lumayan buat nambah-nambah masak di dapur kemarin sempat diproning juga yang bawah ini yang kering-kering lanjut yang sebelah sini pembelian kompos sebelah sini mudah-mudahan nanti dia semakin supur ini usia dua minggu setelah pindah tanam ya teman-teman dan ini juga daun-daun bawang saya kasih kompos biar semakin supur itu komposnya saya beli di toko tanaman murah teman-teman hanya Rp15.000 satu karung besar itu daun bawang ini dia suka banget di tempat patah ini adalah seledri ini seledri regrow ya tanam dari limbah dapur dan sekarang saya mau kasih kompos juga digemburkan dulu tanahnya baru dikasih kompos saya kasih kompos sedikit aja ini daun bawang baru sekitar satu minggu saya tanam dari limbah dapur juga teman-teman sekarang waktunya panen kedondong ini kedondongnya Masya Allah ini dia sudah sudah tua karena sudah menguning seperti ini tanda kedondong kalau sudah tua tuh begini teman-teman nih dan ini pasti manis banget nanti kita rujak ini isinya ada berapa ya Masya Allah satu dua kira-kira ada kado dua puluh biji Masya Allah Alhamdulillah dan sekarang saya mau panen ini ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim kedondong hari ini kamu dipanen ya dengan izin Allah Bismillahirrahmanirrahim ini saya panennya dipatahin batangnya aduh aduh Alhamdulillah ini Masya Allah Alhamdulillah kedondongnya hari ini sudah dipanen yang paling banyak satu tangkainya ini banyak banget teman-teman dan ini kegiatan di kebun saya hari ini sudah saya tambahkan kompos ke tanaman terang yang baru dipindah dua minggu yang lalu sudah pengemburan tanah ke tempat seledi tanaman seledi ini juga sudah mulai ada bunganya seledinya karena ini saya tanamnya dari limbah dapur juga mungkin dia sudah menua ya yang paling mengemaskan ini satu-satunya wortelnya subur banget dan ini kayaknya umbinya besar dan sekian video dari saya semoga video saya bermanfaat dan ayo kita memanfaatkan halaman rumah untuk menanam sendiri sehat organik ayo makan sehat hidup sehat dengan makan sehat insya Allah badan kita akan sehat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh